Dalam upaya menghindari adanya organisasi paham radikalisme di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjung Jepung Barat saat ini lakukan evaluasi dan mendata ulang terhadap semua organisasi masyarakat yang ada di Tanjung Jepung Barat, serta mengimbau camat dan kepala desa untuk tingkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing. Kepala Kesbangpol Tanjung Jepung Barat Raden Aziz Muslim mengatakan, jika saat ini pihaknya berencana akan mendata dan mengevaluasi seluruh ormas yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Hal ini guna mengetahui dan menghindari adanya organisasi ilegal dan masuknya paham radikalisme di Tanjung Jepung Barat, serta mencegah aliran sesat seperti saat ini heboh keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Badan Kesbangpol juga terus mendata ormas yang belum terdaftar secara resmi. Pihak Kesbangpol juga meminta kepada ormas di Tanjung Jepung Barat agar selalu berpadoman dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan. Serta ditegaskan pula bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Banyak bermunculan kelompok-kelompok atau yang atas menamakan kerajaan, katakan seperti itu, ada kelompok-kelompok yang seolah-olah ada pemerintahan baru, negara baru seperti itu, yang banyak terakhir ini muncul, Sunda Empire segala macam itu, ya tentu ini membawa kita kepedulian kita dari pemerintah daerah untuk juga memantau, terutama di Tanjung Jepung Barat, apakah hal-hal seperti itu dikhawatirkan akan muncul. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini di tempat kita menemukan, dan tentunya kita pemerintah daerah tetap akan mengingatkan kepada kepala desa, camat, atau pihak-pihak terkait yang itu untuk memantau lah, jangan sampai hal-hal tersebut muncul. Masyarakat diminta segera melapor jika menemukan aliran maupun paham radikalisme agar cepat ditindak lanjuti. Selain itu, kepada para camat dan kepala desa agar selalu tetap meningkatkan kewaspadaan.